Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangan gue ini ada Redmi 9T dengan kasus terkunci akun Mi-nya kita akan coba untuk unlock akun Mi pada Redmi 9T ini dengan metode yang paling mudah tapi sebelumnya kita bongkar dulu casing belakang handphone ini karena untuk unlock akun Mi-nya kita membutuhkan handphone masuk ke download mode 9008 dan untuk masuk ke download mode kita membutuhkan test point jadi kita hubungkan dua titik test point pada Redmi 9T ini sambil menghubungkan dua titik test point menggunakan pinset kita tekan tombol powernya 1 sampai dengan 3 kali otomatis handphone akan masuk ke download mode 9008 kemudian kita siapkan juga kabel data yang bagus langsung aja kabel data bisa kita colokkan ke komputer kemudian sekarang kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita untuk aplikasinya kita menggunakan unlock tool karena unlock tool ini adalah salah satu tool yang bisa membaipas otorisasi akun Mi jadi kita tidak membutuhkan akun out untuk melakukan flashing file unlock pada Redmi 9T selain unlock tool teman-teman bisa gunakan tool premium lainnya untuk tool gratisan sementara ini belum ada kemudian bagi teman-teman yang ingin melakukan aktifasi unlock tool membeli unlock tool bisa melalui channel Magelang Flasher langsung saja WhatsApp ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi atau bagi teman-teman yang tidak memerlukan unlock tool hanya ingin melakukan unlock akun Mi pada Redmi 9T saja bisa menggunakan jasa servis online kami langsung WhatsApp juga ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi sebetulnya dari unlock tool sendiri sudah ada fitur bypass akun Mi pada Redmi 9T tetapi tidak clean hanya bypass saja dan disini sudah aku siapkan file untuk unlock akun Mi pada Redmi 9T yang sifatnya adalah clean fitur akun Mi bisa kita gunakan lagi langsung saja kita ekstrak dulu untuk filenya bisa kita klik kanan kemudian kita pilih menu ekstrak disini dan untuk password ekstraknya adalah Magelang Flasher huruf kecil semua tanpa spasi kemudian kalau passwordnya sudah kita tulis tinggal kita klik ok saja sampai filenya terekstrak menjadi sebuah folder kemudian folder file yang sudah kita ekstrak ini akan kita inputkan pada unlock toolnya untuk proses unlock akun Mi secara clean pada Redmi 9T cara inputnya adalah seperti ini jadi pada unlock tool kita akan memilih menu Qualcomm Snapdragon kemudian di bagian bawahnya ada menu server silahkan berikan centang pada menu servernya kemudian di sebelah kiri pada kolom brand kita pilih Xiaomi selanjutnya pada kolom model kita cari dan kita pilih Redmi 9T di bagian bawah ini dia sudah kita pilih Redmi 9T selanjutnya di bagian bawahnya lagi ada kolom firmware folder file unlock akun Mi Redmi 9T atau folder dengan nama clean mic load Redmi 9T yang tadi sudah kita ekstrak akan kita inputkan pada kolom firmware tersebut kita klik aja logo foldernya kemudian kita arahkan dimana tadi kita menyimpan atau mengeksak file clean mic load Redmi 9T nya kebetulan tadi aku letakkan di desktop di folder bahan dan ini folder clean mic load Redmi 9T langsung kita pilih dan kita klik load saja otomatis akan ter input lalu muncul partisi-partisinya seperti ini selanjutnya kita akan menjalankan device manager pada Windows kita jadi teman-teman langsung bisa klik menu dev manager pada unlock tool sampai device manager berjalan fungsinya adalah untuk mengetahui jika nanti handphone sudah terbaca sebagai download mode 9008 pada Windows yang kita gunakan kemudian saatnya kita melakukan test point pastikan handphone dalam keadaan mati untuk mematikan handphone ini tinggal kita lepaskan aja soket baterainya sejenak sekitar 5 detik kemudian kita pasang lagi soket baterainya kemudian kita pastikan handphone betul-betul mati lalu baru kita melakukan test point kebetulan ketika casing dibuka tombol powernya ini sangat kecil jadi harus hati-hati untuk menekannya oke kita hubungkan 2 titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan 2 titik test point kita tekan tombol powernya satu kali aja sebetulnya sudah cukup tidak harus tiga kali selanjutnya kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data jika ternyata handphone belum masuk ke download mode silahkan ulangi untuk melakukan test point dari melepas soket baterainya oke kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan perhatikan handphone sudah terbaca sebagai Qualcomm HSUSB GD Loader 9008 pada kom sekian ini namanya download mode untuk angka di belakang kom ini bisa berapapun kebetulan pada video ini terbaca sebagai kom 5 selanjutnya pada unlock tool juga sudah terbaca kom 5 Qualcomm HSUSB GD Loader 9008 sudah sama dengan yang muncul pada device manager tadi jika sudah siap semuanya untuk eksekusi tinggal kita pilih aja menu flash pada unlock toolnya dan selanjutnya kita tunggu sampai proses unlock akun Mi pada Redmi 9T ini selesai oke ada keterangan EDL flash kemudian authenticizing nya oke operating flash programmer kita tunggu sebentar untuk proses flashing nya sendiri jadi tidak begitu lama mungkin hanya 10 sampai dengan 15 detik sudah selesai diakhiri dengan keterangan rebooting oke proses unlock akun Mi pada Redmi 9T sudah selesai sekarang kita cek handphonenya jadi handphone otomatis restart langsung masuk ke tampilan logo Mi di layarnya tinggal kita tunggu aja sampai proses loading nya selesai kemudian untuk mempersingkat waktu kita percepat aja durasi loading pada video ini dan ini dia hasilnya sudah tidak ada tampilan terkunci akun Mi di layar handphonenya dan kebetulan handphone ini sudah menggunakan MIUI 14 yaitu MIUI yang paling baru dari versi MIUI untuk Redmi 9T pada saat video ini dibuat oke tinggal kita setup aja handphone ini sampai ke tampilan menu loading mengatur lokasi cukup wajar ya kita tunggu sebentar sekarang kita lanjutkan lagi setupnya sampai ke tampilan menu untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati aja agar lebih cepat untuk proses setupnya kita tidak memerlukan jaringan internet jadi tidak usah kita hubungkan handphone ke jaringan internet baik itu wifi ataupun data seluler kita setup handphone ini secara offline setelah setupnya selesai handphone langsung masuk ke tampilan menu selain untuk unlock akun Mi file ini juga sudah sekaligus unlock akun Google dan ini dia Redmi 9T dengan MIUI 14.0.2 yang merupakan MIUI versi paling baru untuk Redmi 9T di sini ada notifikasi setelan tidak menanggapi ini bukan efek dari filenya tapi memang karena handphonenya ini sudah sangat lemot ya jadi sebelumnya handphone ini itu di reset paksa sehingga terkunci akun Mi nah handphone yang di reset paksa lalu kita setup sampai ke tampilan menu mungkin membutuhkan sedikit waktu untuk beradaptasi jika handphone tetap lemot kinerjanya atau lambat kinerjanya berarti kemungkinan bukan di softwarenya ada notifikasi seperti ini ya proses sistem tidak menanggapi kemungkinan ini ada kerusakan atau masalah pada hardwarenya biasanya untuk memori internalnya baik itu ICMMC ataupun UFSnya sudah urgent silahkan teman-teman lakukan pengecekan lebih dalam lagi mudah-mudahan handphonenya aku pegang ini tidak ada masalah hardware hanya membutuhkan sedikit waktu saja untuk adaptasi karena handphone barusan dilakukan hard reset sehingga terkunci akun MI lalu kita setup dan tampaknya sekarang sudah lancar ya kita cek di bagian akun MI jadi kelebihan file unlock yang kita gunakan ini adalah akun MI nya bisa kita fungsikan lagi jadi fitur akun MI ini bisa kita gunakan untuk login dan juga untuk mendaftar akun baru lagi bukan bypass ya ini unlock clean akun MI bisa kita gunakan lagi baik itu untuk login ataupun mendaftar akun baru dan tentu saja untuk akun Google nya juga clean jika teman-teman menggunakan fitur resmi dari unlock tool nya hanya terdapat bypass saja artinya fitur akun MI tidak bisa kita gunakan sementara file ini fitur akun MI nya bisa kita gunakan lagi oke terima kasih mudah-mudahan membantu wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih mudah-mudahan membantu